Perjuangan Megawati Soekaroputri menyatakan dan juga mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai ketum karena khawatir partainya dikuasai pihak tertentu. Sementara PKB kini bersiap menggelar muktamar di tengah memanasnya hubungan antara PBNU juga PKB. Apakah goncangan yang terjadi secara bersamaan di beberapa parpol dilakukan oleh pihak yang sama atau memang hanya masalah internal masing-masing partai? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber selamat malam dan selamat datang. Nurdin Halid, politisi Partai Gokar. Selamat malam dan selamat datang panel Barus, Bendara Umum Projo. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat datang, Luluk Nur Hamida, politisi PKB. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat datang, Jiko Hakim, politisi PD Perjuangan. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Ahmad Hoyrul Umum, Direktur Eksekutif Indostrategi. Serta teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik APP Jakarta, dan UIN Syari Fidayatulo Jakarta, serta UPN Veteran Jakarta. Kita mulai dua arah, saya ke Bang Nurdin dulu. Betulkah ada skenario yang menggoyang Golkar sampai membuat Erlangga mundur dari kursi ketua umum? Pengunduran di depan Erlangga, saya sebagai wakil ketua umum termasuk juga kaget. Bagikan petir di Sambolong. Oke. Tapi logika saya juga tidak masuk ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa ini ada intervensi kekuasaan. Kalau intervensi kekuasaan pasti berproses panjang, tidak sesingkat itu. Pak Erlangga mundur tiba-tiba, menurut kami secara internal, itu adalah ada persoalan atau masalah yang sangat pribadi bagi beliau. Karena sebelumnya, hari Sabtu malam belum mundur, hari Minggu disampaikan, Prabu Kamis Cuma mesti kita komunikasi dengan Pak Erlangga, itu tidak ada tanda-tanda bahwa ada tekan dan sebagainya. Oke, bang maaf saya potong, Anda yang ada di internal saja merasa kaget karena merasa tidak ada tanda-tanda. Karena kalau kita lihat dari isu elektoral, tidak masuk karena Golkar tahun ini naik. Tapi kemudian dari sisi... Dan Golkar adalah masuk di Koalisi Indonesia Maju. Ya, dari sisi konflik internal, tidak ada juga. Komplik internal juga tidak ada. Nah, itu berarti itu hanya ada alasan yang sangat pribadi. Nah, berarti yang itu hanya Pak Erlangga Hartarto. Tapi bisa saja analisa-analisa berbagai aspek yang disampaikan, itu juga hal yang tidak bisa kita bantah. Tetapi secara internal sama sekali Golkar saya ini adalah sangat utuh, sangat kompak, sangat solid. Bahkan kita sekarang fokus untuk memerangkan pilkada, rapat pleno dua bulan lalu telah kita putuskan target 60%. Nah, di tengah-tengah konsentrasi Partai Golkar di semua tingkatan, dari pusat sampai ke Kabupaten Kota di Indonesia, itu sekarang fokusnya memenangkan pilkada. Oleh karena itu, secara tiba-tiba perlangga mundur, kita melakukan percepatan konsolidasi agar supaya tidak terganggu daripada proses pilkada. Tidak terganggu atau tidak diganggu? Tidak akan terganggu ini proses pilkada maksud saya. Poses pilkada, itulah kemudian kita percepat konsolidasi dengan melakukan rapat pleno menuju PLT dan PLT persiapan munas. Dan insya Allah minggu depan konsolidasi Partai Golkar selesai dengan tuntas. Oke, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, jadi kalau Golkar ketumnya baru saja mundur di waktu yang kurang lebih bersamaan, Bu Mega juga bilang ada orang yang berupaya untuk merebut partai. Betul sekarang PDP sudah mulai pasang kuda-kuda untuk mencegah ada yang direbut? Tentu, kita sebagai partai pelopor, partai kader, partai masa, kita selalu pasang kuda-kuda setiap hari. Tanpa ada ancaman-ancaman pun, PDP perjuangan selalu siap untuk menghadapi tantangan apapun itu. Baik dari dalam maupun dari luar, khususnya dari luar. Tapi kalau terkait dengan apa yang disampaikan Ibu, tentu saya pribadi tidak mengetahui secara persis. Tetapi Ibu sendiri, kita ketahui adalah orang yang berkejipung di dunia politik jauh lebih lama dari semua ketua umum partai politik lain, dan juga kader-kader partai politik lain, maupun kader-kader di partai politik kami. Tentu Ibu memiliki sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Oke. Dan ini Ibu jarang sekali menyampaikan hal-hal yang begitu krusial, seperti yang disampaikan tadi. Dan bagi kami di PDP perjuangan, kami meyakini apa yang disampaikan Ibu ada kebenarannya, dan tentu kami akan siap untuk menghadapi segala tantangan. Kita tahu Bu Megang, nggak mungkin ngomong di depan forum kalau itu tanpa bukti yang ia yakini betul, ketika Bu Megang menyatakan bahwa ada orang yang berupaya untuk merebut PDP perjuangan. Anda tahu siapa yang? Saya pribadi nggak tahu secara persis, tapi kita dapat melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kita harus menghargai apa yang disampaikan oleh Bang Nurdin Halid ya, dia yang lebih tahu terkait dengan partai politiknya. Namun kan masyarakat juga bisa menerka-nerka. Kita melihat beberapa bulan yang lalu, lampau, Pak Erlangga kebetulan pernah kalau nggak salah dipanggil oleh kejaksaan dalam satu kasus. Kemudian kasus itu berhenti, karena Pak Erlangga dianggap oleh masyarakat nih, yang melihat kemudian mendukung pasangan calon yang didukung oleh kekuasaan. Dan dalam perjalanannya sesungguhnya Golkar, kalau di internal tadi saya sepakat bahwa secara elektoral Golkar ini suaranya naik. Dan bahkan melampaui gerindran, ini cukup mengejutkan gitu ya, berada di urutan kedua dipilih kemarin. Memang seharusnya Pak Erlangga mendapatkan poin dari kandil internal. Nah, justru yang menjadi pertanyaan tanpa ada angin, tanpa ada hujan, seperti redisi yang bolong, kok tiba-tiba mundur gitu. Nah, ini yang justru menimbulkan spekulasi-spekulasi itu. Tapi ya... Itu perkataan, Pak Cikok, berarti bahwa mundurnya Pak Erlangga itu adalah sangat pribadi sifatnya. Karena kalau ada tekanan dari kekuasaan, tekanan hukum, itu makanya pernyataannya bahwa demi keutuhan Partai Golkar. Nah, mungkin ada masalah pribadi beliau yang kita tidak tahu sampai sekarang. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi, apa yang Bang Nurdin sampaikan itu harus kita hargai. Dan kita harus meyakini bahwa itu ada unsur kebenaran. Tapi kan, kembali lagi, hal-hal seperti ini menimbulkan spekulasi. Dan itu tidak salah, saya rasa. Pilih kelas spekulasi itu berbeda di masyarakat. Terlihat politik kita akhir-akhir ini kan juga banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak anomali-anomali, dan lain-lain. Nah, pada prinsipnya, kami tidak terlalu pusing dengan apa yang terjadi di partai lain. Karena partai lain tentunya kami anggap mempunyai political sovereignty, atau kedaulatan partainya masing-masing, kemandirian. Tetapi pada akhirnya, tentunya PDI Perjuangan hari-hari ini juga harus waspada dengan konstelasi politik yang ada sekarang. Dan kita lihat ada kecenderungan untuk menjadikan koalisi pemerintahan ke depan ini koalisi yang sangat gemuk. Dan itu menurut kami hal yang cukup mengecewakan. Karena ada hakikat demokrasi yang dilanggar. Karena kita lihat ke depan bahwa pemerintahan yang sehat, itu justru bukan pemerintahan yang memang harus semuanya berada di satu kubu, tapi juga masyarakat harus mempunyai kanal untuk menyampaikan aspirasi yang berbeda dengan apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintahan. Karena itu adalah partai politik yang akan berada di luar pemerintahan. Oke, seka Bang Panel. Jadi kalau tadi dengar pernyataan dari Bang Ciko yang bilang ada anomali, ada anomali. Beberapa pihak bahkan menyudutkan Pak Jokowi setelah ada anomali di Golkar, ada pernyataan Bumega. Gimana tuh responnya? Iya, begini. Melemparkan isu, mengembuskan isu bahwa Jokowi mau ambil alih PDIP ini, ini bukan kali pertama, dan ini taktik yang diulang. Pertama kali isu bahwa Jokowi ambil PDIP ini digulirkan oleh Mas Hasto sebelum pilpres. Sebagai sebuah taktik. Dan ternyata taktik menggulirkan isu Jokowi mau ambil PDIP sehingga ada sentimen negatif ke Pak Jokowi, tidak berhasil. Tidak digigit oleh publik. Nah, ini direpitasi taktik ini. Diulang kembali menjelang momentum pilkada serentak. Oke. Dan sedikit menumpang di momentum dinamika yang dihadapi Partai Golkar. Saya melihatnya seperti itu. Tapi begini, kalau saya... Sebentar dulu Bang, biar saya selesai. Oh ya, oke. Jadi ini menurut saya, taktik ini basi, taktik ini seperti mau mengangatkan kembali nasi yang sudah basi. Jadi ini nggak dimakan sama publik. Yang kedua, mengembuskan isu Jokowi mau ambil PDIP ini juga sangat tidak masuk akal. Kenapa saya bilang begitu? Kita dengar teman-teman PDIP ini mau kongres Januari. Oke, Bang Panang mau saya potong. Tapi kan Bumega nggak nyebut Pak Jokowi lho. Iya, itu kan Pak Hasto nyebut. Oke. Kan yang ngasih bisikan ke Bumega Mas Hasto. Gitu lho. Ya, jadi... Nggak masuk akal. PDIP mau kongres Januari. Pak Jokowi udah nggak jadi presiden. Lalu apa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan Pak Hasto? Itu lho. Justru gini. Menurut kami, kalau memang nggak ada yang dikhawatirkan. Satu. Yang kedua, tidak digigit oleh masyarakat. Malah menurunkan, let's say, elektabilitas dari PD Perjuangan misalnya. Seharusnya nggak usah dibantah. Dibiarin aja kita melakukan, menyampaikan apa-apa hal yang menurut kita adalah mungkin dianggap spekulasi. Tapi juga berdasarkan analisa-analisa yang terjadi selama ini anomali-anomali itu ya kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada unsur dari kekuasaan yang ingin mengambil alih kekuasaan atau kedaulatan dari partai-partai politik. Dan ini salah suatu hal yang biasa saja menurut saya gini, ini suatu hal yang normal karena sebagai politisi tentunya ingin eksis yang selamanya. Politisi ini nggak ada pensiunnya seperti mafia gitu ya kira-kira ya. Kalau mafia itu kan nggak bisa pensiun dia. Karena perjalanan hidupnya itu harus tetap survival mode. Dia sudah terlalu melakukan banyak hal yang sehingga dia tidak bisa vakum dari kekuasaan dan dia harus terus melanggankan kekuasaannya. Nah cara-cara yang diambil mungkin caranya memang harus mengambil alih partai. Karena seorang politisi tanpa partai agak sulit untuk tetap bisa bertahan dalam kekuasaan. Sebenarnya taktik menghembuskan isu Jokowi mau kudeta PDIP ini punya lima target. Kalau saya melihatnya. Target pertama, dengan isu ini digulirkan, Astro berharap ada soliditas di internal PDIP dengan memunculkan musuh bersama yang namanya Jokowi. Mau Jokowi mau rebut PDIP ini, ayo solid gitu lah kurang lebih. Yang kedua, menurut saya taktik menghembuskan isu Jokowi mau ambil PDIP ini, ini satu cara untuk memuluskan kursi ketua umum diambil kembali oleh Ibu Mega di periode berikutnya. Dan Ibu Mega akan tercatat dalam sejarah berkuasa lebih lama dari Orde Baru, 37 tahun nanti. Jadi menurut saya di sini Ibu Mega yang numpang momen? Tidak, ini menurut bacaan saya taktik menghembuskan isu Jokowi ambil alipdi itu ada lima. Satu tadi, menciptakan soliditas. Kedua, justifikasi buat Ibu Mega mimpin kembali. Yang ketiga, menurut saya taktik ini memang untuk mendeskreditkan Pak Jokowi. Kalau Ibu Mega mau jadi ketua umum PDI, silakan tapi jangan seret-seret nama Pak Jokowi. Oke, tapi sekarang gini, kan yang goyang enggak cuma Golkar, enggak cuma PDIP, PKB juga lagi digoyang sama PBNU, ada hubungannya enggak? Saya enggak melihat itu. Nanti di Jokowi harus jeda di doa. Kita kembali di dua arah sebelum saya minta respon ya, Bang Panel saya mau ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, jadi kan PKB ini juga ikut bergoyang di dalam internal ya karena ada... Keluarga. Karena ada perselisian dengan PBNU, jadi ini karena faktor eksternal atau memang faktor internal partai? Iya, gimana ya kalau mengatakan itu ya, ambil nafas dulu saya kira. Jadi begini, bisa saja orang akan punya pikiran yang eksternal, katakanlah pengasa itu memang punya keinginan lah. Misalnya untuk cawi-cawi walaupun mungkin tidak langsung. Atau justru ada pihak-pihak yang memang GR dengan memanfaatkan penguasa dengan cara kemudian melakukan gangguan ke PKB. Seolah-olah gangguan itu merupakan apa namanya, satu proses yang didinamisir oleh kekuasaan atau sang penguasa. Nah ini pasti kan waktu yang akan bisa membuktikan itu gitu. Nah hanya saja bagi PKB, karena kita memang partai yang terus bertumbuh ya dan punya nyawa sembilan gitu. Jadi hal-hal semacam ini sudah hal yang sangat biasa kita hadapi. Hanya saja memang karena melibatkan sebuah struktur organisasi Nahdlatul Ulama dan itu langsung di pimpinan yang tertinggi. Jadi maka ya mau tidak mau ini harus kita sikapin dengan serius gitu. Karena kalau tidak kita sikapi dengan serius, kita khawatir nanti justru kader-kader kita ini yang mempertanyakan kepada partai, kepada Caimin, kepada kita semua. Ini PKB punya pengurus apa-apa enggak gitu. Kemudian dikoyak-koyak oleh pihak-pihak lain dan kemudian diam saja. Maka kemudian kita harus memberikan respon yang proporsional hanya untuk memberikan garis yang sangat tegas. Bahwa PKB ini punya landasan konstitusi, bahwa PKB ini adalah organisasi partai politik yang memiliki kemandirian dan otonomi. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan tentu PKB juga memiliki ADART dan kita patuh dengan ketentuan itu gitu. Sehingga siapapun, unsur-unsur manapun yang mencoba untuk mengganggu PKB, selalu kita katakan Anda saya ingatkan pasti akan runtuh gitu. Kenapa? Karena PKB ini partai yang diberkati, kita ini yang jaga ini malaikat mbak gitu. Jadi walaupun ada orang per orang yang dalam posisi cukup menentukan ya di sebuah organisasi keagaman yang sangat besar, tetapi kalau misalkan jalannya keliru, niatnya tidak baik ya tetap aja kemudian dia akan berlawanan dengan semesta dan pasti itu akan kita lawan. Oke saya ke Mas Uwam dulu. Mas Uwam, kalau tadi Bang Hasto bilang apa yang terjadi di PDIP dengan statement Bumega, apa yang terjadi di Golkar, lalu ada nggak hubungannya dengan apa yang terjadi di PKB? Tampaknya ada. Ada rumus kekuasaan yang pernah disampaikan oleh Franklin Della Roosevelt, bahwa in politics nothing happens by accident. Itu sudah rumus itu. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan bahwa misalnya Pak Erlangga menyatakan sikap mengundurkan diri sebagai hasil dari kontemplasi personal, bagi saya itu too good to be true. Rasa-rasanya itu di Konoha. Tapi kalau misalkan kita cermati secara lebih detail, tentu akan ada dinamika politik yang kemudian berada di belakang itu, seorang Erlangga, tadi disampaikan, dia berjasa dalam konteks kekuatan kontekstasi Pilpres. Dia berjaya dalam konteks elektabilitas Partai Golkar. Tetapi kenapa kemudian dia mundur? Pastikan ada kalkulasinya. Dan besar kemungkinan, ada kekuatan besar. Dalam konteks ini kita sebut, let's say, the invisible hand. Kekuatan besar, tangannya tidak terlihat, yang kemudian mencoba untuk mendelegitimasi kredibilitas, dan juga elegitimasi kepemimpinan dia dalam konteks Partai Golkar. Nah, konteksnya seperti apa? Tentu, kalau misalkan kemudian tidak ada kaitan apapun, rasa-rasanya, kalau misalkan kita setback, kita tarik ke belakang, apa yang terjadi di momentum sebelum Pilpres, ketika Pak Erlangga waktu itu ada situasi dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung, ada kecenderungan terjadi di banyak negara, termasuk di negara-negara berkembang, di Amerika Latin, di Afrika Utara, di beberapa negara Asia, lembaga penegak hukum, termasuk kerja-kerja penegakan hukum, seringkali dijadikan sebagai alat bergaining position. Dalam konteks ini sebagai alat untuk kemudian bernegosiasi dan kompromi. Mas Suman, tapi itu kan peristiwa tahun lalu sebelum Pileng, dan itu tidak ada kaitannya, itu hanya dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan. Sama dengan sekarang, sama dengan yang terjadi dengan sekarang. Kita tidak menuduh ya, kita tidak menuduh kalau misalnya kemudian ini berkaitan dengan ABC, terlepas dari itu, tetapi logika berpikir skritis dalam konteks politik dan kekuasaan sekarang, rasa-rasanya selalu ada, kalkulasi kepentingan dibalik itu. Dalam konteks PDIP, benar atau tidak? Ya, tentu apa yang disampaikan Pak Hasto tadi, tentu memiliki legitimasi. Bahkan, mungkin, kalau misalnya saya duga, dalam level PDIP, barangkali kekuatan yang berada di belakang itu tidak se-agresif yang ada di Golkar. Barangkali sifatnya baru penjajakan. Karena penjajakan itu komunikasinya bisa dilakukan personal by personal, dan itu terlacak misalnya dari salah satu artikel ditulis oleh Pak Guntur Soekarno Putra, termasuk di redaksi Kompas, kalau tidak salah, di Koran, yang ada rasanya sebagai sebuah bentuk dukungan dalam konteks SOF ya, kalau misalnya kemudian kepemimpinan ke depan tidak harus kemudian dari darah Soekarnoisme itu sendiri dalam konteks biologis. Tetapi juga bisa yang lain. Dalam konteks ini Pak Jokowi membuka ruang untuk itu. Nah, akan tetapi situasinya belum memungkinkan, karena faksi-faksinya tidak mudah dikendalikan di PDIP. Ada pun di PKB, diakui atau tidak? Tentu PBNU sendiri rasanya tidak bergerak sesuai dengan agenda kepentingan sendiri. Dan kalau misalnya kemudian dibuat secara vulgar, bahkan ada seorang mantan sekjen PKB yang dipanggil di Yogyakarta, di sebuah gedung besar yang rasa-rasanya juga ada semacam instruksi untuk kemudian mempengaruhi, men-takeover kepemimpinan di PKB. Jadi ada kalkulasi besar, dan ini kaitannya adalah terkait dengan political sovereignty. Kedaulatan partai politik yang seharusnya independen, seharusnya memiliki kekuatan yang otonom, dan ini harus dihormati, karena ini adalah mandat konstitusi. Bang Nordin, jadi gimana? Jadi begini, demokrasi Indonesia itu dibangun di atas multipartai. Jadi lobby-lobby politik, komunikasi itu penting. Oleh karena itu tidak mungkin ada partai manapun yang memiliki independensi penuh. Pasti ada komunikasi politik dengan partai-partai lain, komunikasi politik dengan penguasa. Karena politik itu juga kekuasaan. Nah ketika tidak merubah kekuasaan, itu perlu membelahi politik, perlu komunikasi politik. Nah di Partai Golkar, saat ini sangat solid, sangat dinamis, dan kompak sekali. Memang tentu kita tidak bisa membantah. Kalau tidak ada alasan yang membuat perlangga mundur, pasti ada alasan. Tapi alasan itu, kalau kami ternah melihat, itu alasan yang sangat pribadi. Dan alasan yang sangat pribadi itu adalah hanya perlangga yang... Bukan tersandar kekuasaan, Pak Nurdin? Tidak, menurut saya tidak. Kenapa? Karena Pak Erlangga secara pribadi, maupun sebagai, dalam kekuasaan sebagai Ketung Golkar, itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Dan sangat komunikatif. Kemudian dengan Pak Prabowo juga, sangat komunikatif dan juga sangat dekat. Dan beliau memiliki kontribusi yang Siknipang memenangkan pasangan perongi berat. Jadi alasan apa kekuasaan memperintensi Pak Erlangga? Yang disampaikan Pak Nurdin tentu itu poin penting yang bisa digunakan untuk kemudian menciptakan stabilitas di dalam internal Golkar supaya lebih guyub, lebih stabil, terutama menjelang munas. Tapi aslinya? Tetapi kalau misalnya kita cermati statement dari Pak Erlangga sendiri, ada beberapa keyword. Pertama, beliau mundur untuk kemudian menciptakan soliditas di antara kekuatan-kekuatan yang tampaknya ada yang sedang berkontestasi di belakang Pak Erlangga. Oke. Dan itu bukan kekuatan kecil, tetapi kekuatan besar. Dan tampaknya dalam konteks ini pilkada adalah hanya satu partikel kecil yang mengeskalasi kekuatan itu. Dan ada kekuatan artikulasi kepentingan yang jauh lebih besar. Oke. Di saat yang sama, ada pesan yang tidak kalah penting. Demokrasi harus dikawal. Barangkali statement itu normatif. Tapi ada hal yang cukup mendalam. Jadi begini, kalau kekuatan itu dimaksud adalah penguasa, kalau kekuatan ini dimaksud penguasa, kalau kekuatan ini dimaksud ya, menurut saya tidak. Kita lihat, sehari setelah Pak Erlangga mundur, itu ada acara sedang kabinet di IKN. Dan itu hubungan dengan presiden, dengan menteri-menteri, itu seperti Pak Erlangga tidak ada beban. Ini artinya apa? Itu kedewasaan berpolitik dan bagaimana berperilaku dalam kekuatan. Oke, oke. Saya ke Mbak Nuruddin. Mbak Nuruddin, kadang yang antara front stage sama back stage itu bisa. Tapi bukan karena bisa disembunyikan. Ketika ada sebuah beban yang membuat beliau mundur. Jadi menurut saya, beliau mundur itu dengan sangat pribadi. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit ya. Apa yang menjadi statement Pak Hasto soal PDIP, soal Ibu Beda, soal Jokowi. Tidak ada yang salah menurut saya. Kenapa? Kalau Pak Jokowi ingin merebut ketemu gol, karena wajar, beliau kader. Kader PDIP. Oh merebut gol, karena apa merebut PDIP? Bukan, PDIP. Tadi kan dikatakan baru PDIP. Menurut saya, enggak ada yang salah. Pak Jokowi adalah kader PDIP. Sampai sekarang belum pernah kita dengar Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi ada niat, ada ambisi, ada kebawahan, untuk menjadi ketemu PDIP, wajar. Wajar, Bang Ciko. Artinya kalau Pak Jokowi punya keinginan untuk maju di Golkar, itu yang menjadi tidak wajar Pak ya? Oh, itu tergantung situasi. Enggak wajar karena bukan keadaan. Bang Ciko gimana, Bang Ciko? Tinggal ganti satu baris aturan, pernah menjadi pengurus atau anggota Golkar. Atau sepatisan gitu. Kapan? Tapi pertanyaannya kan kapan, dalam moda kutip. Kalau sekarang saya rasa, suatu hal yang enggak wajar ya, terkait dengan pengambil alihannya. Sekarang kan disampaikan oleh Ibu Mega, ini kan baru-baru ini, beberapa hari lalu Ibu Mega menyampaikan. Kita mengetahui juga posisi politik Pak Jokowi, ketika Pilpres misalnya, ya kan tidak berada dalam mendukung calon yang sudah diputuskan oleh DPP dan oleh Ibu Mega Mati Soekarno Putri. Jadi suatu hal yang saya rasa enggak pantas juga dilakukan oleh kader-kader yang masih merasa dirinya kader, walaupun sepertinya juga bertingkah laku, tidak seperti kader PDI Perjuaraan. Saya ke Bang Panal. Bang Panal, emang benar Pak Jokowi butuh partai untuk meneruskan kekuasaannya? Kami pernah menyampaikan imajinasi kami, bahwa ke depan Pak Jokowi setelah tidak jadi presiden, imajinasi kami ya, proyok, sebaiknya Pak Jokowi mimpin partai politik. Oke. Karena basisnya kami lihat, satu Pak Jokowi masih sangat muda, yang kedua menurut kami bangsa ini, rakyat Indonesia masih membutuhkan sosok Pak Jokowi, dan itu dibuktikan dengan banyaknya suara-suara dari tokoh, dari publik. Pak Jokowi nanti kalau sudah pensiun, jadi ini aja, jadi ini aja, jadi ini aja. Itu satu bukti bahwa ekspektasi publik, para tokoh, bahwa Jokowi setelah pensiun, jangan pulang kampung untuk tetap bisa memberikan kontribusinya dalam mengawal cita-cita Indonesia emas 2045 itu fakta. Tapi gini, maaf saya potong. Dari imajinasi projo, Jokowi memimpin parpol, parpol mana yang diimajinasikan? Golkar, PDIP, atau PKB? Kita... Kita di Jokowi sudah ada di luar. Kesini dong, Pak. Kita kembali lagi di luar, saya ke Bang Panel. Kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari Bang Yunato, kan seolah-olah Pak Jokowi di sana, yang kemudian membutuhkan kereta setelah 20 Oktober. Gimana tuh responnya? Saya mau merespon fantasi-fantasi liar dari Mas Umam dulu sedikit saja. Fantasi-fantasi liar, logika-logika berpikir yang konspiratif. Dan orang-orang kayak Mas Umam ini seneng sekali. Saya ingat di peristiwa isu tiga periode cukup kenceng di Republik ini. Oke. Dan isu tiga periode, Jokowi pengen tiga periode itu, itu juga direpitasi oleh teman-teman PDIP untuk mendeskreditkan Pak Jokowi. Saya pastikan bahwa Pak Jokowi tidak berambisi tiga periode. Beliau orang yang konsisten untuk menyelesaikan masa jabatannya di dua periode. Buktinya apa? Saya mau bilang, sebenarnya isu tiga periode itu tidak ada sedikitpun ambisi Pak Jokowi. Itu proposal sirkel sekeliling. Karena maunya sebenarnya lima periode. Atau tanpa periode. Itu proposal orang mungkin. Kalau Pak Jokowi tidak ada ambisi dia, strike di dua periode. Nah sekarang kan isinya soal kendaraan parpol. Buktinya apa? Buktinya apa? Ya tapi namanya fantasi teman-teman pengamat kan boleh saja gitu ya. Buktinya apa? Pak Jokowi buka dan tutup musra yang kami jalankan selama sepuluh bulan. Apa sih musra? Musra ini kegiatan yang disetujui Pak Jokowi untuk mendengarkan suara rakyat mencari pelanjut kepemimpinan pasca beliau. Oke maaf saya potong ya. Itu satu fakta. Oke saya lempar ke Mas Siko. Jadi ini halusinasi? Halusinasinya panah barus mungkin. Halusinasinya pas asco itu. Itu tadi abis berdasar sampaikan. Jangan-jangan emang gak maunya tiga periode. Maunya lima. Ya kan gitu. Tapi ini kan udah menjadi rahasia publik. Nah ini modalnya selalu nuduh. Kita gak bisa. Kita gak nuduh. Modalnya nuduh tuh. Enggak, kita gak bisa menafikan apa yang sudah. Apa yang sudah sangat transparan di publik. Kalau cuma basisnya berpolitik nuduh. Kita gak boleh lagi mencoba mengubur apa-apa yang udah. Ini udah terjadi. Sudah gagal. Di tengah jalan. Dan masyarakat juga tahu. Gak ada yang merasa gak tahu. Dan udah itu udah selesai. Anggap aja udah selesai. Oke. Itu satu poin kekurangan. Apakah Pak Jokowi salah satunya meminta maaf hari ini terkait dengan itu. Ya bisa jadi kan. Masa minta maaf kalau ada pihak-pihak yang saya kecewakan. Bisa jadi salah satunya itu. Ya kan. Bahwa saya pernah mencoba tiga periode tetapi gagal. Ya kan. Kemudian banyak yang kecewa. Ya bisa aja begitu. Jadi kita gak usah bicara lagi lah soal itu. Karena nanti akan membuka argumen-argumen, analisa-analisa dari Mas Umam. Yang tentunya akan lebih tajam dari saya yang sebagai politisi di sini. Pada prinsipnya gini. Apa dari pertanyaan kamu jadi lupa saya. Dan semua halusnya kasih kalau dikatakan. Kan sebenarnya gak ada upaya tiga periode. Gak ada. Itu itu dijawab tadi. Membutuhkan kenaran paspol dengan goyang kanan kiri gak ada juga. Ya perlu dong untuk menjaga kekuasaan. Menjaga kelangsungan kekuasaan. Apalagi Gibran sekarang adalah sebagai wakil presiden. Tentunya akan sangat membantu seorang Gibran sebagai wakil presiden. Sebagai politisi aktif. Di periode ke depan. Untuk memiliki partai. Ini suatu hal yang normal-normal aja. Bang. Sebagai politisi senior. Akan mengamini apa yang saya sampaikan. Harusnya dua bulan tersisa ini semua partai politik. Yang elok itu ucapin terima kasih Pak Jokowi. Saya kira gini. Ini di dua bulan akhirnya masih pakai Jokowi untuk soliditas di partai masing-masing. Dua periode, tiga periode atau perpanjang itu udah lewat. Oke sekarang kita bahas soal ini kok kendaraan parpol. Sekarang begini. Seorang pemimpin sekarang ini. Yang saya katakan tadi. Membangun demokrasi di atas melupartai. Memang perlu parpol. Jadi hal yang normal ketika ada seseorang yang punya kapasitas. Punya kapalitas. Untuk menjadi pemimpin. Jika udah ingin menggunakan parpol. Memang harus lewat parpol sekarang. Tapi kalau masuk ke Golkar itu normal? Karena saja mau cari gubernur calupati tanpa parpol gak bisa kan. Independen bisa. Tetapi. Sangatnya projo kita lagi jadi parpol. Kalau Jokowi masuk Golkar. PDIP khawatir. Bisa kesalip pemilu depan. Oh jadi benar gitu. Benar Pak Jokowi mau masuk Golkar. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar Pak Jokowi masuk Golkar. Tapi saya yakin bahwa Pak Jokowi itu tidak ada ambisi untuk masuk Golkar. Kenapa? Kedekatan Pak Jokowi sergur dan dengan Golkar itu sangat dekat. 10 tahun terakhir ini dekat sekali. Jadi tanpa menjadi kadar Golkar. Apalagi 3 pas lagi kalau masuk PKB kan. Jom disini. Ya. Dan ketika ada cari Golkar. Ya. Pak Jokowi itu dulu. Jadi kalau majuin muktamar sebelum 2 Oktober itu momentum yang dipas-pasin atau yang? Enggak. Kalau kita ini sih kayaknya pasti akan lucu ya. Kita akan membuat sejarah di mana muktamar IPKB akan diadun oleh dua presiden. Nah kan bener kan. Satu presiden definitif lah eksisting karena Pak Jokowi. Dan yang kedua kita memang sudah mengundang Pak Prabowo. Beliau adalah presiden yang terpilih walaupun diundang sebagai ketua umum partai politik. Dan itu saya kira juga akan menjadi momentum sejarah yang baik. Dan yang kedua tentu juga memberikan pesan lah kepada siapapun bahwa kita terkonsolidasi dengan baik. Dan ini juga memberikan pesan kepada siapapun yang mencoba ingin mengganggu PKB bahwa PKB ini partai yang berdaulat. Dan kita sudah sangat matang dan sudah sangat dewasa di dalam menghadapi berbagai riak-riak yang timbul yang ingin mengacaukan atau mengganggu konsentrasi bagi kami. Nah bagi kami PKB ini justru yang ditekankan. Mbak yang ganggu PKB siapa Mbak? Sebentar yang ditekankan oleh Pak Muhaymin ketua umum kami justru PKB adalah sudah waktunya justru bekerja sangat keras. Karena kita punya dukungan 16.115.000 itu satu capaian yang terbesar yang pernah PKB dapatkan selama PKB berdiri. Bahkan semenjak era gusur kita ini yang terbesar justru pemilu yang kemarin. Maka kemudian kita melakukan banyak sekolah-sekolah pemimpinan di berbagai daerah. Karena apa ya? Partai politik itu harus hadir. Dan satu sisi kita juga membekali dengan kekuatan etika dan moralitas dan integritas. Karena apa? Siapapun kawan-kawan ini yang pada akhirnya nanti akan kita promosikan. Baik itu mereka yang akan dilegislatif atau yang sudah dilegislatif dan terpilih. Ataupun yang akan running di ekstitutif. Jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Lalu menurut Anda ada yang menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak baik saat ini? Ya, namanya kekuasaan itu memang sangat mungkin kan. Karena dalam teorinya kan ada bahwa power itu tends to be corrupt. Nah, itu kan yang kemudian kita ajarkan. Partai politik tidak mesti kemudian harus mengikuti kelaziman sebuah teori tentang kekuasaan. PKB tentu boleh dong mendefinisikan kekuasaan sendiri ala PKB. Politik bagi kita itulah menciptakan kemaslahatan. Kalau tadi kata pertanyaan dari Bang Panel, lalu siapa yang mau merebut PKB? Mengganggu. Siapa yang mau merebut PKB? Mengganggu. Mengganggu. Anda kembali bersama kami di dua arah, saya ke Bang Nurdin. Jadi bagaimana memastikan Golkar tidak ada intervensi dari eksternal ke depan? Setiap pemimpin ada waktunya, dan setiap waktu ada pemimpinnya. Era Parlangga telah lewat. Eranya nanti sesuai aspirasi yang berkembang dari daerah, ada eranya Bahlil memimpi Partai Golkar. Itu aspirasi yang berkembang dari kader-kader Partai Golkar. Oleh karena itu, insya Allah tidak akan berpengaruh terlalu jauh terhadap proses daripada Mahathir Pilkada. Eh, Muna sebelum belum nyebut nama? Bukan, ya aspirasi. Saya sebut aspirasi. Aspirasi, saya makhluk ketua umum, dan saya makhluk ketua umum mendapatkan informasi, apa namanya, aspirasi yang sama. Tadi di kantor saya, datangnya ada beberapa ketua DPD2 yang datang, menyampaikan aspirasi itu. Jadi saya berani menatakan bahwa ini eranya Bahlil. Kader Golkar dan Kader Golkar, Pak Bahlil itu adalah Kader Golkar, pernah menjadi Pursus Golkar, pernah menjadi Kota Ampi, jadi eranya akan datang era untuk memimpi Partai Golkar. Mbak Lolo, Mbak Lolo, jadi gimana mau memastikan PKB nanti enggak digembosi dari luar? Yang pertama, PKB ini sangat solid, ya. Jadi kalau ibarat bangunan gitu, kita ini sebaik-baiknya struktur. Jadi fondasinya kuat, kemudian pilar-pilarnya kuat, dan kemudian bangunannya seni juga kuat, dan manusianya itu juga sedang dalam keadaan baik-baiknya. Jadi semua punya energi yang sangat baik untuk bisa memajukan PKB itu satu hal. Sehingga ini pasti harus menjadi pesan kepada semuanya, dan itu kemarin kita buktikan. Ketika kita coba diganggu oleh tetangga di belakang kita itu, yang rame itu kan kemudian kawan-kawan yang ada di daerah, teman-teman yang di daerah, karena enggak terima partai yang dibesarkan dengan berdarah, dengan berkeringat, dengan cerepayah, kemudian seenaknya saja itu mau diaca-aca oleh pihak lain. Nah, yang kedua bahwa saya kira kita punya kesepakatan lah, bagaimana demokrasi ini harus dibangun. Itu sangat penting. Karena usia demokrasi kita yang sudah cukup matang sebenarnya, jangan kemudian mengalami regresi ke belakang, hanya karena kita memuaskan nafsu kekuasaan yang tidak ada habis-habis. Bang Siko, bagaimana PDP bertahan di tengah goncangan? Ada yang katanya mau merebut kekuasaan? Di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Sukarno Putri, dan juga kepemimpinan kader-kader senior lain, seperti Mbak Puan yang siang tadi, pagi tadi, telah menyampaikan pidatonya sebagai ketua DPR RI yang cukup brilian, dan juga mendapatkan standing ovation. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, dan ini terus meningkatkan soliditas di partai kami. Pada prinsipnya, PDI Perjuangan tidak pernah khawatir akan serangan-serangan dari eksternal, tapi kami kadang-kadang harus memang menyampaikan bahwa kami aware, kami mengetahui bahwa ada semacam konspirasi-konspirasi yang akan dilakukan terhadap partai kami. Nah, hanya kita ingin menyampaikan itu, tapi pada prinsipnya kekawetarian itu tidak pernah ada, dan PDI Perjuangan hari-hari ini akan fokus untuk memenangkan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Oke, Bang Panal, bagaimana memastikan tidak ada faktor kekuasaan di balik bergoyangnya sejumlah partai sekarang? Pesan saya cuma satu, buat semua teman-teman, baik partai politik, pengamat, yang berpantasi bahwa kekuasaan ikut cawe-cawe di semua urusan. Pesan saya cuma satu juga buat Ibu Mega, Mas Hasto, jangan paranoid. Jangan paranoid. Karena Pak Jokowi sebentar lagi juga akan berat tugas, 20 Oktober, berganti dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran, dan Pak Jokowi di dua bulan terakhir fokus untuk urusan IKN, untuk urusan mengefektifkan proses transisi pemerintahan, dan IKN adalah hadiah termanis dari Pak Jokowi, menjadi simbol transformasi kemajuan bangsa, dan kemajuan bangsa harus dipaksa. Seperti kemerdekaan. Terakhir, Livi, saya mau ucapin terima kasih Pak Jokowi, selamat bekerja Prabowo Gibran. Oke. Sabar, sabar Pak. Saya ingin masuk dari fantasi tadi ya. Kita selagi kalau ada yang berfantasi. Satu hal fantasi itu memang dibutuhkan sebagai bagian dari kita, betul-betul mencermati secara kritis. Tetapi ada poin yang cukup menarik disampaikan Bang Panel tadi. Melihat kekuasaan itu bukan dari satu inti aktor kekuasaan, bukan semata-mata Pak Jokowi, tetapi ada lingkar dekat, layer satu, layer dua, dan kalau misalnya kita melihat itu, itulah kekuasaan. Nah, yang barangkali tidak bisa dimaintain oleh Pak Jokowi, lingkar-lingkar dekat itu. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kemudian kita bicara tentang third party intervention, maka kemudian itu yang menjadi entitas yang tidak bisa kemudian dipisahkan satu sama lain. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati. Kalaupun Pak Jokowi punya keinginan untuk bergabung ke partai, itu sangat wajar. Sangat wajar. Kalau misalnya kemudian ada aspirasi ke PDIP, ternyata ada resistensi, kemudian ke Gulkar, saya pikir Gulkar adalah salah satu pilihan yang cukup menarik untuk kemudian bisa dieksersis ke depan. Oke. Naik turun soliditas, parpol adalah hal yang biasa, jadi tak biasa jika ada upaya campur tangan atau intervensi pihak luar parpol. Goncangan yang terjadi di Gulkar bisa jadi peringatan bagi PDI Perjuangan, PKB, maupun partai lain bahwa dugaan manuver pihak tertentu yang ingin menguasai parpol nyata adanya. Sudah seharusnya partai waspada, jangan sampai diintervensi apalagi dikuasai hingga akhirnya kekuatan besar berhasil pegang kendali. Demikian dua arah. Saya Livia Recerlisa, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.